jalur tujuh yang ke Jakarta kota juga berangkat lokomotif yang mengarah ke pasar dan ada juga nih lokomotif pengen ngomong komotoran lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Olima Ustri selamat sore petang ya petang udah maghrib nih dari stasiun Kampung Bandan dan kita bakal hanting-hanting kereta-kereta yang lewat di stasiun Kampung Bandan kita lihat dulu nih jalur limanya ada lokomotif melihat langsung CC 203 1017 komuter lain eh komuter lain lokomotif yang mengarah ke pasar Senin dan ada juga nih lokomotif Pakai ngomong komuter lain lagi lokomotif yang mengarah dari pasar Senin kayaknya bawa balik ke Jakarta kota Wah sesama lokomotif tadi CC 201 eh 203 ya CC 203 ini CC 206 dengan dua kabin cuy 261361 kebunan cuy stasiun Ancol Oh dia mengarah ke Oh dia mengarah ke Jakarta Kota kan Dapat aspek sinyal ke kiri Sembuyan 6 aspek sinyal kuning Dengan angka 3 berarti sepura belok Berarti bukan ke stasiun Bukan kemana Bukan ke kampung Bandan Nah itu di jalur atasnya ada Tokyo Metro 05 Dan barengan sama Tokyo Metro 06000 Komuteran tujuan Jalur 8 itu komuteran tujuan Ancol Tanjung Priok Jalur 7 itu komuteran tujuan Jakarta Kota Dari Tanjung Priok Wah Ini buat teman-teman yang mau naik komuter lain Dari stasiun kampung Bandan silahkan Ada 2 tingkat Jalurnya Dengan total 5 jalur Nah tapi yang di atas ini dia peronnya itu Hanya nampung 4 atau 5 gerbong kereta gitu Kereta sorry Bukan gerbong 4 setengah 4 setengah Kalau usah Nah dan banyak juga tuh yang mau ke Jakarta Kota Tapi banyak juga yang transit ya tuh Yang transit Yang ke Ancol Tanjung Priok Sudah berangkat Kita cuma bisa dari bawah aja ya Hmm Gak keburu kalau ke atas tadi Nah itu komuteran tujuan Ancol Tanjung Priok Tokyo Metro 05 Oh sama-sama Tokyo Metro 05 ternyata Jalur 8 berangkat Jalur 7 Yang ke Jakarta Kota juga berangkat Sama-sama Tokyo Metro 05 series Jadi di stasiun Kampung Bandan ini Jadi di stasiun Kampung Bandan ini Tunggu kita Tunggu kita Tunggu kita Tunggu kita Tunggu kita Oke Ini juga persiapan masuk ke muteran tujuan Kampung Bandan Eh ya tujuan Kampung Bandan Dan lanjut ke Cikarang via Pasar Senen Jadi kalau di stasiun Kampung Bandan ini Geretanya tuh bisa ke tujuan Bekasi Ataupun Cikarang Di jalur 4 dan 5 Sama-sama Bekasi Cikarang Tapi Jalur 4 nya yang paling sana Itu buat yang ke Bekasi Cikarang via Tanah Abang Manggarai Yang disini Jalur 5 Itu ke muteran tujuan Bekasi Cikarang via Pasar Senen Ini dia masuk nih Wah pemandangannya lagi bagus banget Ini kalau malam kayaknya gelap banget ya Nah ini sudah masuk Tokio Metro Seri 6.000 rangkaiannya 10 kereta Wow yang turun juga banyak Ini banyak yang mau transit di Kampung Bandan Naik yang ke Jakarta Kota Nanti dari Jakarta Kota baru deh naik yang ke Manggarai Depok Bogor Selesai naik dan berpenumpang Terus siapa diberangkatkan Jadi Kemungkinan banyak juga nih Penumpang-penumpang duri Angke Yang mau ke Depok Bogor 5 5 7 6 Jalur 5 Sinyal keluar J1 2B Semuanya 5 disinikan Berangkat 5 disinikan Berangkat Penumpang yang mau ke Depok Bogor Tapi daripada transit di Manggarai Mending transit di Kampung Bandan Abis itu transit lagi di Jakarta Kota Biar dapat KRL kosongan Yang berangkat dari Jakarta Kota Tujuan Depok Bogor Berangkat dari jalur 5 Komutan lain tujuan stasiun Kampung Bandan Lanjut ke Cikarang Via Pasar Senen Wih ada gemuruh juga Ada kilat Nah ini banyak lagi yang transit tuh Jelur 4 tujuan stasiun Cikarang Melewati stasiun Angke Duri tanah pengkarin Cili dengan penggarai Saat ini rangkaiannya Berangkat stasiun Pasar Senen Jelur 4 Wih Di Pasar Senen ya Masih agak jauh Sampai stasiun Bekasi Di Pasar Senen Pemberangkatan berikutnya Jelur 5 Saat ini rangkaiannya Berangkat stasiun Sudirman Wow Masih jauh banget Sudirman Dari arah barang Rangkaian kereta pibarang Melintas langsung Jelur 5 Oh Jelur 5 Bakal ada kereta barang Wah Abis ini bakal ada kereta barang dulu Rangkaian kereta pibarang Melintas langsung Jadi kalau mau ke Jelur Negara Via Pasar Senen Masih agak jauh Kertanya Masih jauh banget Sudirman Sudirman baru Ke Aret Tanah Abang Duri Angke Ke Kampung Bandan Baru Kampung Bandan Nah Ini kan jalurnya Ada 5 ya 1, 2, 3 4, 5 2 jalur di atas Tapi kenapa penomorannya Dari 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada 3 jalur tambahan lainnya 3 jalur stabling Yang hanya untuk stabling doang Jadi tidak melayani penumpang Di sebelah sana Tuh ada sinyalnya kan Pokoknya disitu ada 3 jalur tambahan deh Hanya untuk stabling KRL Biasanya Tapi kayaknya sekarang lagi gak ada KRLnya sih Dan ini Langsung jadi penomoran dari jalur 4 Diubah sejak pertengahan 2023 Kalau gak salah ya Jalur 4 untuk kemuterai tujuan Angke, Duri, Tanah Abang, Karet, Sudirman, Manggarai Jatinegara, Bekasi, Cikarang Jalur 5 Untuk tujuan stasiun Raja Wali, Kemayoran, Pasar Senen Jatinegara, Bekasi, Cikarang Jalur 6 ini untuk KRL-KRL stabling gitu Atau darurat ya Karena ini sepur baduk Sepur baduk tuh Buntu Dan cuma bisa nampung 8 SF atau 8 kereta Jalur 7 di sebelah sana Untuk kemuterai tujuan Jakarta Kota dari Tanjung Priok Dan jalur 8 di sebelah sana lagi Untuk kemuterai tujuan stasiun Tanjung Priok Tujuan Ancal Tanjung Priok Via Eh dari Jakarta Kota Nah itu kan arahnya ke Jakarta Kota tuh Kalau kesana Tapi dari sini Dari peran bawah ini Juga bisa buat ke Jakarta Kota Jadi disitu tuh bercabang Bercabang 3 malah Ada tujuan Angke Ada tujuan stasiun Jakarta Kudang Ada juga tujuan Jakarta Kota Bercabang 3 Nah ini ada kereta barang nih Yang bakal lewat Bersama CC201 ya C25 Sambil nonton Maul Strip Jangan lupa juga buat follow media sosial Maul At Maulana underscore re Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra Nah ini kereta barang CC201 18327 Tipo Eno Purwokerto Kereta barang kargo ya Tujuh Totalnya ada tujuh gerbong Oh tadi isinya motor-motor tuh Apakah itu motis Bukan ya Sudah bukan motis lagi Kereta barang kargo Melintas jalur lima Stasiun Kampung Bandan Jadi biasanya di stasiun Kampung Bandan ini Selain melayani kargo komuter lain Lintas Cikarang Loop line Juga kadang-kadang Oh sama Tanjung Priok Lintas Tanjung Priok Juga kadang-kadang dilewati Sama lokomotif Kereta barang Kereta kirim rangkaian Dan lain-lain Ya ini kita berdiri di jalur lima dan enam Jadi Di sini kita bisa ke Cikarang via Pasar Senin Di jalur lima Atau ke Cikarang via Manggarai Di jalur empat Tuh Sudah banyak kan yang menunggu komuter lain Tujuan Stasiun Cikarang via Manggarai Bekasi atau Cikarang via Manggarai Ini kayaknya sih Tidak mungkin ya Tujuan Manggarai lagi Karena kalau ke Manggarai Mending dari Jakarta kota Sepertinya ini Penumpang-penumpangnya Mau ke Duri Terus lanjut ke Tenggerang Atau mau ke Tanahabang Terus lanjut ke Rangkas Bidong Follow juga Instagram At maunya underscore media Dan at maunya underscore project Ngomong-ngomong Di sini Ada Peron banciknya juga ya Sama kayak Stasiun karet Tebet Jadi dikasih peron bancik Karena celahnya lumayan jauh Dan peronnya pendek Aduh Bau sampah Di stasiun kampung badan ini Pintu keluarnya juga ada dua Mengarah ke sana Mengarah ke utara Dan mengarah ke permukiman di selatan Oh sama-sama permukiman sih Tapi Pokoknya dia ke permukiman gitu deh Kalau mau lihat pintu Akses masuk stasiun kampung badan Kayak gimana Coba lihat di youtube awal Di episode sebelumnya Mau strip episode sebelumnya Juga di stasiun kampung bandan Silahkan disimak ya Nah ini Stasiun kampung bandan Kesana mengarah ke Angke Sampai ke Manggarai Kesana mengarah ke Raja Wali Pasar Senen Sampai jadi negara Ada toilet juga di sana Nah kalau ini Merupakan akses Menuju ke stasiun Kemotoran tujuan stasiun Kanjong Periok Atau Jakarta Kota Pokoknya kita nanti juga bisa bahas ya Akses-aksesnya Dan seperti itulah Hunting kita di stasiun kampung bandan ini Kasih tau lagi ke Maul Apalagi yang kita bisa bahas di Maul strip berikutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul strip Kali ini Kalau suka silahkan di like Jangan lupa juga untuk komen share dan subscribe Ketemu lagi sama Maul di Maul strip selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa